Suatu ketika, di pedalaman hutan Cinangsi, tinggallah seekor harimau dengan seekor ular. Mereka kesal kepada tingkah para manusia yang dengan seenaknya melakukan pengrusakan hutan. Dasar manusia, mereka memang kurang ajar. Hutan tempat tinggal kita mereka rusak, kata harimau kepada ular. Benar, manusia yang katanya berakal malah seenaknya menggunduli hutan-hutan kita. Apa mereka tidak tahu akibat atas perbuatannya di kemudian hari? Berakal tapi tidak berahlak. Demikian ular menimpahi. Di tengah perbincangannya, kemudian datanglah seekor monyet. Dengan tergesa-gesa monyet itu kemudian berkata, Harimau, di sebelah sana aku melihat ada beberapa orang yang sedang camping. Bukankah manusia itu makanan kamu? Bukan. Hanya jika terpaksa aku memakan manusia, tapi amarahku kepada manusia si pengrusak alam sudah tak terbentuk lagi monyet. Jadi, mari kita datangi manusia-manusia itu. Demikian Harimau berkata kepada monyet. Tak berselang lama, Harimau, ular dan monyet kemudian segera mendatangi tempat camping yang ditunjukkan oleh monyet. Di tempat camping, Ajai sedang asik mengobrol dengan Nita dan Rika. Meski bukan satu angkatan sekolah, hubungan emosional mereka terjalin begitu baik. Ajai adalah seorang milenial petualang dengan begitu banyak visi ke depan. Nita adalah anak kuliahan semester akhir yang harus selalu dekat dengan mamanya. Dan Rika adalah seorang brilian yang suka mencoba hal baru. Jey, besok kita pulang aja. Padahal baru jam segini tapi dingin ya ampun. Kata Nita kepada Ajai. Ajai kemudian menimpahi, Namanya di hutan seperti ini ya dingin atuh Nita. Ini udah ada api ungun. Lumayan lah. Rada anget kan. Wah, baru segini udah kedinginan. Parah kamu mah Nita. Enjoy aja. Jangan inget rumah mulu. Kata Rika kepada Nita. Saat asik mengobrol, dari semak-semak mereka kemudian dikagetkan dengan kedatangan Harimau, ular dan monyet. Tak ayal mereka tak bisa berbicara apa-apa lagi saat binatang buas itu tepat berada di hadapan mereka. Harimau, dengan marah selanjutnya berkata, Kalian akan pemakan semua. Paling tidak berkurang tiga orang manusia pengerusak alam di dunia ini. Jangan. Tolong jangan makan kami. Riak Ajai kepada Harimau dengan penuh ketakutan. Kalian semua pendosa. Allah titipkan dunia untuk kalian rawat dan pelihara. Tapi kalian malah merusaknya. Kata ular. Sudah Harimau, makan saja. Jadi kamu tidak perlu berburu mangsa selama dua hari ke depan. Kata monyet kepada Harimau ikut menimpahi. Tolong jangan makan kami. Kami punya orang tua yang harus kami rawat. Ada ibu. Ada ayah juga saudara. Kami belum bisa berbakti kepada mereka. Jadi tolong beri kami kesempatan. Kata Ajai kepada Harimau dengan menitikan air mata. Nita dan Rika yang ketakutan hanya bisa mengangguk. Bermaksud membenarkan apa yang dikatakan Ajai kepada Harimau. Mendengar apa yang dikatakan Ajai kepadanya. Harimau pun teringat betapa ia sangat dicintai oleh orang tua yang telah membimbing dan mendidiknya sedemikian rupa. Hingga akhirnya bisa menjadi raja hutan seperti sekarang ini. Ia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata. Aku akan memaafkan dan melepaskan kalian dengan dua syarat. Pertama kalian harus berjanji akan menanami bumi dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hijau. Lalu merawat dan memeliharanya dengan baik. Syarat yang kedua. Kalian harus menyayangi orang tua kalian. Seperti mereka menyayangi kalian. Baik. Kami akan melakukannya. Kami akan tanami bumi ini dengan tumbuhan-tumbuhan hijau. Kami juga akan menyayangi kedua orang tua kami sebagai wujud bakti kami kepada mereka. Demikian Ajai berkata kepada Harimau. Aku pegang ucapamu wahai manusia. Ayo teman-teman. Kita pergi dari tempat ini. Dan akhirnya Harimau, ular dan monyet pun pergi meninggalkan Ajai, Nita dan Rika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!